Intro Oke bun, seperti biasa kembali lagi sama gue Bang Ojan Super Min Atau biasa orang bilang Bang, coan So, hari ini Bang Ojan gak akan membuat ulah bun Dengan membuat Android kalian break atau melayang ke syurga Tapi di video hari ini Bang Ojan akan share Buat animasi milik custom ROM Google Pixel 3 Yang bisa kalian pasang di semua HP Android Dari mulai HP Android segede pentul korek Sampai HP Android segede talenan emak Nah, cara ini gak bisa kalian terapkan di HP Samsung Yang menggunakan stock ROM Atau ROM bawaan pabrik Nah, nama buat animasinya adalah Pixel Dust Mantep pokoknya Oke, cara yang bakalan Mbak Ojan share ada 2 cara bun Kalau misalkan nih, kalian gagal dengan cara yang pertama Maka kalian bisa menggunakan cara yang kedua Oke, gak usah banyak bacot, udah kayak tukang salap bisul Mendingan langsung aja kita unggas Oke bun, untuk cara yang pertama Kita menggunakan aplikasi yang bernama Route Explorer Nah, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini di Google secara gratis Disini Mbak Ojan kagak bisa share Soalnya aplikasi ini berbayar Nanti kalau misalkan Mbak Ojan share secara gratis Nanti Mbak Ojan kena tampol Nah, untuk resolusi buat animasi ini adalah 1080p x 608p 30fps Nah, kalau misalkan kalian penasaran sama gambarnya Kalian bisa cek di bagian folder 0 ataupun folder 1 Nah, disini untuk gambarnya bisa keliatan Sebenarnya buat animasi ini tinggal pasang bun Oke, mendingan langsung aja kita unggas Nah, pertama kalian buka aja directory root Nah, kemudian disini kalian ubah mon.rw menjadi mon.ro Atau sebaliknya Nah, selanjutnya kalian gulir aja ke bawah Dan cari folder yang bernama system Oke, disini sudah ketemu Kita klik aja Kemudian kita cari folder yang bernama media Oke, sudah ketemu Nah, ini adalah bot animasi bawaan dari ROMnya bun Boleh kalian backup Ya, boleh juga kalian timpah Misalkan nih, kalian pengen backup si bot animasi ini Ya, caranya kalian pindahkan aja ke memori internal Oke, sekarang kita tahan aja Kemudian kita copy Dan kita pindah ke memori internal Nah, disini sama Bang Ojan Bakalan disimpan di luar folder Jadi biar gak susah nyarinya Oke, sekarang kita copy aja Nah, selanjutnya kita pindah ke bot animasi Yang bakalan kita ganti bun Kita masuk ke twrp Kemudian kita tahan si filenya Nah, boleh kalian copy Boleh juga kalian cut Oke, sudah di cut Selanjutnya kita pindah ke media Dan kita ganti bot animasinya bun Kita tekan OK Nah, disini kan si permissionnya itu masih RW 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 Nah, selanjutnya kalian tahan aja si filenya bun Kemudian kalian ubah si permissionnya Oke, klik titik 3 Kemudian pilih permission Nah, kalian hilangkan centang yang ada di tengah Di bagian tengah sama bawah Kemudian tekan OK Nice, kalau misalkan sudah selesai Sekarang kalian tekan keluar Dan kalian bisa restart HP Androidnya bun Nah, itu untuk cara yang pertama ya Misalkan nih kalian menggunakan cara yang pertama Itu gagal Gak bisa diubah di bagian MON RW ke MON RO atau yang sebaliknya Oke, untuk cara yang kedua ini Kita menggunakan custom recovery Bisa menggunakan twrp Bisa juga menggunakan orange fox Nah, kalian masuk aja ke MON Selanjutnya kalian centang di bagian data Nah, selanjutnya kalian centang di bagian system Oke, kalau misalkan sudah selesai Sekarang kita tekan aja kembali Nah, kemudian pilih advanced Nah, kalian buka file manager bun Oke, disini sudah berada di file manager Misalkan kalian pengen backup terlebih dahulu nih Kalian masuk aja ke folder yang bernama system Oke, kita klik Selanjutnya kita cari folder yang bernama media Nah, disini sudah ketemu Nah, ini adalah bot animasi bawaan dari ROMnya Boleh kalian backup Ya, boleh juga kalian timpah Nah, disini kalau misalkan pengen di backup Kalian klik aja copy Selanjutnya kalian buka memory internal Ataupun external Nah, selanjutnya kalian copykan aja di memory internal Kita geser ke kanan Oke, sudah selesai Sekarang kita buka bot animasi Yang sudah kita download tadi Nah, disini kita boleh cut Boleh juga di copy Pokoknya bebas Oke, disini Pak Ojan mau pilih move Selanjutnya kita tekan kembali Dan kita masuk ke directory root Nah, disini kita cari folder yang bernama System Kemudian kita cari lagi folder yang bernama Media Oke, kita copykan aja Bot animasinya ke folder ini Kemudian kita geser aja Nice, kalau misalkan sudah selesai Sekarang kita tekan kembali Kemudian kita masuk lagi ke directory root Nah, kita buka folder yang bernama System Kemudian kita buka lagi folder yang bernama Media Nah, disini ada bot animasi Nah, cukup kalian tekan aja Kemudian kalian pilih CH Moon Nah, disini kalian isi angka 0644 Ingat ya, 0644 Yang artinya RWXX Oke, kalau misalkan sudah selesai Sekarang kita tekan OK Dan geser ke kanan Nah, kalau misalkan sudah selesai Sekarang kita restart HP Androidnya Nah, cara mengganti bot animasi di beberapa HP Android Ya, entah itu Samsung, Usus Atau untuk brand-brand yang lain Itu terkadang bisa menyebabkan Break atau mentok di logo Jadi, harus berhati-hati ya Kalau misalkan kalian ingin restore Ya, tinggal kalian pindahkan aja bot animasi Bawaan ROMnya ke folder media Nah, untuk beberapa HP Android Lokasi bot animasinya itu berbeda-beda Ada yang di folder media Ada yang di folder produk Dan ada juga yang di folder lain Nah, bot animasi ini Hanya bisa digunakan untuk HP Android Yang bot animasinya itu file zip Jadi, kalau misalkan bot animasi kalian itu Berekstensi lain selain zip Maka bot animasi ini Tidak akan berjalan atau tidak akan support Oke, jadi segitu aja Tutorial cara mengganti bot animasi di HP Android Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar bun Oke, bong ojannya belum ibak Sampai ketemu di video selanjutnya bun Thank you Terima kasih telah menonton!